Intro Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K disini Hmm, akhirnya ada pembahasan Attack on Titan juga di channel Gawara sini Pasti itu yang kalian lihat ketika nengok judul dan thumbnail Dan mungkin buru-buru mencat thumbnail tanpa memperhatikan apa yang tertera di judul Eeeh, it's okay, hype seperti ini wajar kok Tapi yang pasti jangan sampai salah sangka, konten ini adalah full anime episode ya Jelas gak mungkin Mr. K melakukan hal itu Sama saja nonton copyright gitu mah Jadi kalau mau nonton full animenya, silahkan download ikeyi Kalian bisa nonton Attack on Titan Final Season ini secara gratis dan legal Sedangkan di channel animenya, tugas Mr. K hanyalah membawakan breakdown Penjelasan apa saja yang terjadi di tiap episodenya Dan menyesuaikan dengan apa yang terjadi di manga Tanpa harus memberitahukan next spoiler yang terjadi di manga kayak gimana Poinnya sih, tema breakdown ini untuk mempermudah kalian memahami timeline, storyline, karakternya Dan mungkin histori yang terjadi di anime Attack on Titan Final Season Hmm, Mr. K berkata ini secara jujur setelah melihat apa yang terjadi di episode 1 Eee, pasti banyak yang hanya fokus melihat peperangan Titan melawan senjata anti-Titan Dan mungkin banyak yang bingung atau gak memperhatikan percakapan yang membahas Marley dan Eldian So, daripada Mr. K banyak bicara gak jelas Let's breakdown Attack on Titan Final Season Episode 1, oke? Let's go! Menit awal sampai 3 menitan lebih ada pembahasan menarik Yang pertama, pengenalan karakter-karakter penting yang akan ikut ambil banyak bagian di Final Season Attack on Titan ini Falco, Gabi, Zuvia, Udo, 4 sekawan remaja yang sangat ingin menjadikan didat pewaris Titan Armor Dan Rainer versi lebih dewasa juga diperlihatkan di anime ini Sebelum Mr. K bahas lebih lanjut, bagi yang gak ngikutin manganya Mungkin bingung kenapa Rainer tiba-tiba saja tampil dalam keadaan sudah punya kumis dan kelihatan lebih dewasa Lalu timbul pertanyaan, timeline macam apa ini sebenarnya? Hmm, Mr. K bantu jawab oke Ini untuk mempermudah bagi yang belum paham saja ya Timeline yang terjadi yang kalian tonton di episode 1 Attack on Titan Final Season adalah timeline 3 tahun setelah Scott Regimen memulai ekspedisi di luar tembok menemukan lautan Yes, tepat sekali, bagi yang ngikutin animenya, pasti teringat momen epik semua anggota Scott Regimen yang ikut dalam ekspedisi tersebut untuk pertama kalinya melihat lautan Kalau masih bingung, simpelnya Timeline yang kita lihat di episode 1 ini adalah timeline 9 tahun setelah runtuhnya tembok Maria Nek sampai tembok Maria gak ngerti, jangan temen-temenan sampean Itu loh hari ibunya Eren Yeager jadi cemilan makan buat Titan So, sampai disini jangan bingung lagi oke Lanjut yang kedua adanya informasi tentang perang 4 tahun yang telah berlarut-larut antara bangsa Marley melawan aliansi timur tengah yang pusat komandonya ada di Benteng Slava Hari ini adalah hari dimana akhir perang akan terwujud dan menurut Gabi peperangan ini akan dimenangkan oleh Marley Nah, kalau perang ini berakhir maka misi yang lebih besar lagi bisa dijalankan yaitu misi untuk menguasai Paradise Island Bagi yang bingung dimana itu Paradise Island Well, Paradise Island adalah tempat dimana awal mula serial ini dimulai Tempat dimana Eren, Mikasa, dan Armin bermain Tempat dimana tembok Rose, Sina, dan Maria berdiri Dari sini mungkin banyak yang bingung kok bisa ada Paradise Island dan ada aliansi timur tengah juga Apa maksudnya sih? Hmm, sebenarnya tak perlu bingung Anggap saja dunia Attack on Titan itu luas banyak bangsa-bangsa lain yang hidup di dunia Attack on Titan Jangan terlalu membuat pikiran mumet akan hal tersebut Cukup tahu perbedaan Eldian dan Marley saja Sudah jadi panduan paling berharga jika ingin mengerti alur cerita ini dengan sangat jelas Karena percayalah kalau kalian nonton anime ini tanpa tahu Eldian dan Marley Bisa-bisa kenyut-kenyut sendiri di kepala Next, selanjut menit ketiga lebih 27 detik Sampai menit kelima lebih beberapa detik doang Hmm, di momen ini opening Attack on Titan final season ya dimulai Dan Mr. K jujur saja ya Ini adalah salah satu opening anime paling creepy dan abstract yang pernah Mr. K dengar Visualnya apa lagi? Bah, super creepy dan dark lagi Tapi opening ini juga mewakili keseluruhan poin cerita yang sangat kompleks dari manganya yang akan dibawakan animenya Next, menit kelima lebih sedikit sampai menit ke sembilan lebih banyak beberapa detik Dimulai dari keinginan Gabi yang sangat ingin terpilih menjadi penerus Titan Armor selanjutnya Demi bisa membebaskan orang-orang Eldian dan membunuh orang-orang yang berada di Paradise Island Disini pula kita juga mendapatkan info Kalau teknologi perang yang dimiliki oleh aliansi Timur Tengah juga sangat maju Jadi bangsa Marley tak boleh sembrono menggunakan kekuatan Titan untuk menyerang aliansi Timur Tengah Hal ini disebabkan adanya kereta lapis baja yang punya meriam Dimana meriamnya sangatlah berbahaya Karena tiap peluru yang ditembakkan menurut Komandan Magath bisa menembus kulit Titan dengan sangat mudah Jadi ya Marley tak bisa gegabah untuk mengeluarkan 4 Titan yang sudah standby Car Titan, Jauh Titan, Armor Titan, dan Beast Titan Terus hal lebih penting dan deep juga dibahas disini dengan cukup detail dan lebih mudah dibahami dari apa yang dijelaskan di manga Misal awal mula perang 4 tahun bangsa Marley dengan aliansi Timur Tengah tercipta itu penyebabnya adalah kehilangan 2 Titan 2 Titan tersebut adalah Female Titan dan Colossal Titan Atau lebih tepatnya bangsa Marley telah kehilangan 2 pasukan paling berharga yaitu Annie dan Bertol Nah saat kehilangan 2 pasukan Titan yang sangat berharga tersebut Ternyata informasinya bocor hingga ke negeri-negeri seberang Menyebabkan banyak negeri mengambil kesempatan untuk menyerang negeri Marley Karena mumpung bangsa yang ditakuti gara-gara kekuatan Titannya kehilangan 2 Titan Jadi ya ini merupakan kesempatan emas untuk menyerang Terciptalah ide berbagai negara yang ingin menentang Marley membentuk aliansi Dan terciptalah aliansi Timur Tengah yang langsung memulai perang sejak 4 tahun lalu hingga sekarang ini Plus disini juga dijelaskan kalau orang-orang Eldian seperti gak ada harganya di mata orang-orang Marley Bagi orang-orang Marley, orang-orang Eldian adalah pendosa berat Kematian mereka untuk membela bangsa Marley bisa jadi penembus dosa Eldian di masa lalu Jadi wajar kalau pasukan Eldian yang dipakai bangsa Marley diperlakukan seperti bom bunuh diri untuk menghancurkan pihak aliansi Timur Tengah Aha, jadi lebih mudah mengertikan permulaan konfliknya antara Eldian dan Marley di versi anime Dimana jujur saja ya percakapan di chapter ini harus diulang sampai paham Dan bahkan harus bolak-balik buka chapter sebelumnya dan chapter selanjutnya agar bisa menghubungkan apa yang sebenarnya terjadi Tapi berkat anime yang menjelaskan secara simple, kita bisa mengira-ngira kalau Colt, Gabi, Falco, Udo, Zovia, dan pasukan Eldian lain yang mengabdi pada bangsa Marley Hanya sebuah alat yang dipersiapkan mati untuk kapanpun demi bangsa Marley untuk menembus dosa leluhur mereka Next mau mendekati menit 10 sampai menit ke-16 ya Disini kita diperlihatkan kegigian Gabi untuk menjadi penerus Titan Armor bukan hanya sekedar lewat omong kosong belaka Tapi Gabi membuktikannya dengan hanya dirinya sendiri saja ya Gabi lebih bermanfaat daripada 800 pasukan Eldian Dan memang benar saja sih, Gabi walau seorang wanita cilik ya Berhasil menghancurkan kereta lapis baja meriam yang berjaga di luar tembok selava So, kesuksesan menghancurkan senjata anti-Titan tersebut membuat bangsa Marley akhirnya bisa membuat banyak pasukan untuk capcus menyerang aliansi Timur Tengah Plus mengeluarkan Jauh Titan dan Kart Titan untuk memulai rencana yang sebenarnya Hmm, BTW, disini juga kita dapati informasi kalau beberapa negara sangat membenci bangsa Marley hingga ke akar-akarnya Sampai-sampai membuat mereka percaya kalau bangsa Marley adalah orang-orang yang pantas disebut sebagai iblis Hal ini bisa diketahui hanya dengan melihat sikap salah satu prajurit aliansi Timur Tengah yang dibantu oleh Falco And finally, menuju menit 16 sampai selesai Gak ada hal penting yang bisa Mr. K sampaikan Karena mulai menit ini ya, pertempuran epik yang ada di episode 1 akhirnya dimulai Disini, pertempuran Reiner yang sendirian dalam mode armor Titan berhasil memporak-porandakan bendeng selava Keberhasilan ini pun membuat Zeke dalam mode Beast Titan bisa memulai aksinya untuk menghancurkan angkatan laut aliansi Timur Tengah Walau kita harus sadar betul di episode 1 ini, Titan bukan hal yang patut ditakuti lagi Karena teknologi tempur aliansi Timur Tengah saja bisa membuat armor Titan terluka sampai tak berkutik kan Padahal armor Titan adalah Titan dengan kulit terkuat Hmm, jadi kini bangsa Marley dalam bayar besar akan ancaman yang akan datang selanjutnya Satu-satunya cara bangsa Marley bisa mengatasi hal itu, mereka harus mendapatkan founding Titan Huh, cukup seru dan istimewir juga kan BTW, di momen mau ending, ada seseorang yang sangat misterius sedang membaca koran Siapakah dia? Ah, untuk menjaga yang namanya spoiler alert Mr. Cake ini sedang mencoba untuk amnesia So, see you again next time Adios de Karamello Stay safe everyone Salam Animania